Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan oyong yang enak banget Aku suka banget masak oyong Flavis Mau di jangan bening enak, mau dibikin sup enak Mau di oseng-oseng juga enak banget Nah hari ini aku mau bikin sup oyong tapi pakai versi bumbu yang simple banget Ini oyongnya mau kita buang bagian kasarnya aja ya Kemudian ini mau kita potong-potong Potong-potongnya boleh mau serong-serong kayak gini Ataupun misalnya mau bunder-bunder juga boleh banget Mau panjang-panjang juga boleh Kalau sudah dipotong-potong Ini kita sisihkan dulu Kita siapkan bahan tambahannya Nanti untuk bahan tambahannya aku mau pakai soun Flavis Kalau sudah ini mau kita sisihkan dulu Terus mau kita siapkan untuk bumbunya Untuk bumbunya kita mau pakai bawang putih aja Bawang putihnya kita geprek Terus kita cincang kasar aja Kalau sudah dicincang kasar Ini mau kita tumis Kita siapkan wajan Tambahkan minyak Kalau sudah panas Kita akan masukkan bawang putihnya Mau kita aduk-aduk Kita gongsong sampai nanti aromanya wangi banget Dan juga agak kecoklatan Kalau sudah ini mau kita langsung masukkan ke dalam air yang sudah mendidih Kebetulan tadi sudah aku siapkan air sambil masak di sebelahnya Jadi air yang mendidih ini bawang putihnya juga sudah wangi Kita masukkan ke dalam panciknya Tambahkan lagi penyedap rasa Garam Kemudian biarkan nanti mendidih lagi Terus kita masukkan oyongnya Nah masakan-masakan kayak gitu gak usah lama-lama Tapi sebentar aja udah mateng kok Begitu oyongnya masuk Nanti kita masukkan juga Untuk sounnya Terus kita aduk-aduk Kita biarkan nanti sampai mendidih lagi Terus biar nanti aromanya makin wangi Rasanya juga makin gurih lagi Aku mau tambahkan berambang goreng Ini berambang gorengnya tadi aku habis Gorengnya juga tidak ada Jadi nanti biar lebih wangi lagi Kalau berambang gorengnya sudah masuk Sudah masukkan yang sudah gak usah lama-lama lagi Aduh-aduk sebentar Kalau sudah ini langsung kita sajikan di meja makan Wah ini maamnya masih anget-anget kayak gini Enak banget kita maam pakai nasi putih Boleh Nasi merah boleh Nasi jagung juga boleh banget Apalagi nanti ada sambal terasinya Terus ada tempe goreng seringnya Ataupun mau tahu goreng Itu juga enak banget Apalagi maamnya itu masih siang-siang Hawanya itu panas Maam kayak gini Jadi lebih seger lagi Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Pelabikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah